Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi, mungkin ini perkulian secara asinkronus ya. Nanti silakan Anda simak kembali di LMS, kemudian silakan Anda berterisimu tentang perkulian kali ini. Ya, saya akan meng-share screen dari apa yang akan saya sampaikan. Ya, oke. Saya akan menyampaikan materi tentang, ini sebenarnya materinya rekomendasi, materi untuk rekomendasi, kemudian mata kuliahnya Pak Agung Toto yang semester kemarin masih learning for rekomendasi sistem, tapi ini digabung dengan mata kuliah saya untuk diberi untuk nama rekomendasi sistem gitu ya. Jadi akan saya berikan materi tentang slide dari Pak Agung Toto, diambil dari materi yang tahun kemarin di Pak Agung Toto tentang rekomendasi sistem evaluation. Sebenarnya saya juga menyampaikan rekomendasi sistem evaluation dari buku Dikmar Janah, cuman mungkin yang di buku Dikmar Janah ada yang saya sampaikan, kalau dari buku Dikmar Janah itu sepertinya terlalu advanced gitu ya, dan saya kira ini yang disampaikan yang dari materi Pak Agung Toto ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Ya, untuk pengujian ya, rekomendasi sistem evaluation ini, ini materi kita sekarang, itu saya bagi menjadi dua part, jadi pertemuan sekarang dan pertemuan besok karena panjang ceritanya. Jadi ini bagaimana sebenarnya kita mengevaluasi sebuah rekomendasi sistem, parameter-parameternya seperti apa saja, apa saja parameternya seperti itu ya. Nah, sebenarnya parameter untuk pengujian, ini saya mati dulu videonya ya biar tidak terlalu berat, nanti saya kameranya saya mati dulu biar tidak terlalu berat. Sebenarnya parameter-parameternya untuk menguji rekomendasi itu sangat banyak dan variatif, seperti saya sampaikan di perkulian awal dulu bahwa, apa ya, non-holistik ya, tidak ada non-holistik metabat, namanya non-holistik, tidak ada non-holistik way, tidak ada cara yang secara seragam, secara menyeluruh, bahwa menguji rekomendasi itu harus pakai ini, parameternya harus ini, caranya harus seperti ini, tidak. Mungkin kalau seperti kita riset tentang image processing bahwa parameter yang umum itu adalah PSNR, seperti itu ya. Nah, sementara di sini untuk rekomendasi itu sangat variatif dan banyak sekali. Banyak cara untuk menguji rekomendasi itu tergantung pada tujuannya dan domainnya, domain apa. Nah, di sini saya akan berikan beberapa yang mendasar ya, walaupun tidak harus seperti itu, karena parameternya mungkin saja lebih luas dari itu, karena banyak sekali rekomendasi sistem itu. Dan sekarang itu berkembang banyak sekali metode rekomendasi sistem yang tentunya itu mungkin menambah variasi lagi dalam penentuan atau dalam cara mengukur performasi dari rekomendasi sistem yang dibangun. Jadi, parameternya mungkin bisa beda-beda lagi. Ya, ini tujuan dan setting. Jadi, tujuan dari evaluation, evaluation aims itu adalah untuk memutuskan apakah algoritma itu perform lebih baik ataupun tidak. Ya, itu jelas ya, ini tujuan dari evaluasi pada umumnya ya, bahwa kita menguji apakah sistem itu sudah perform lebih baik daripada yang existing ya. Biasanya kalau dalam pengetahuan atau dalam pengembangan sebuah sistem, kita punya sistem yang existing, kita ingin lebih baik lagi. Ya, ini untuk menguji karena kalau Anda membangun sebuah sesuatu ya, sesuatu Anda mengatakan bahwa ini lebih baik daripada yang ada sekarang itu harus diuji. Nah, tujuan dari pengujian seperti itu. Apakah perform better atau tidak. Kemudian, rekomendasi sistem owner, jadi pemilihan rekomendasi sistem itu juga perlu untuk mempertimbangkan tujuan dari rekomendasinya itu. Apakah nanti dapat meningkatkan user click atau tidak. Jadi, ibarat misal sebuah website seperti YouTube lah misalnya gitu ya. Apakah nanti lebih banyak nanti viewernya. Atau misal sebuah apa itu namanya. Ada yang nonton video lebih banyak tidak gitu ya di dalam YouTube gitu ya. Pengunjungnya lebih banyak atau tidak. Atau pemilih seterapa gitu ya. Itu kan apakah nanti lebih banyak usernya yang menggunakan seterapa. Misalnya untuk Facebook juga gitu. Apakah nanti bisa menambah user-nya. Terus kemudian increase user engagement itu artinya interaksinya. Apakah juga akan lebih banyak lagi. Jadi, untuk per user selain juga nambah user. Apakah user-user itu lebih banyak berinteraksi lagi. Itu user engagement. Kemudian, apakah nanti memaksimalkan profit ya. Banyak user tapi profitnya enggak naik. Nah, itu juga bisa menjadi perhatian. Harus sebagai bagian dari consideringnya. Kemudian, apakah sell more diverse product artinya dapat. Ya, kalau ini misalnya di gamers ya. Apakah nanti dia dapat lebih banyak menjual lebih banyak produk lagi. Misalnya gitu. Kemudian beragam produk lagi. Kemudian customer loyalty itu juga bisa menjadi considering juga. Considerance juga. Jadi considerance. Apakah nanti customer atau user-user kita menjadi lebih loyal. Yaitu considerance dari sebuah pengembangan rekomendasi sistem yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, evaluation itu can be done in two conditions. Pertama, online. Yaitu real world situation maupun offline. Jadi, kalau online itu pengujiannya dilakukan dalam dunia nyata ya. Artinya real world situation itu ya kalau biasanya kan rekomendasi sistem itu memang dapat diakses oleh user itu secara online. Jadi, somebody online itu nanti juga dilakukan evaluasi atau offline. Kalau offline itu berarti di dalam laboratorium. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk yang online dan offline ini. Online mungkin akan diakhir ya, yang online. Kadang-kadang online ini bisa lewat questionnaire seperti itu. Dan offline itu ada beberapa indikator-indikator dalam atau metrek-metrek pengukuran yang sifatnya objektif. Sedangkan online itu banyak yang bersifat subjektif ya. Atau sebenarnya bisa saja nanti data itu dikumpulkan berdasarkan interaksi secara online. Nah, itu bisa baru nanti dilakukan evaluasi secara laboratorium. Nah, ini tinggal Anda melihatnya saja. Oke. Recommendation setting. Bera juga men-setting, jadi rating prediction atau dalam bagian adalah regression, ada yang top-end recommendation. Top-end recommendation nanti akan saya jelaskan di part 2. Sekarang akan saya jelaskan untuk yang pertama, rating prediction. Dalam bagian ini adalah kita menggunakan regression. Ya, ini contoh saja kalau Anda membuka apa-apa namanya. Kalau di Apple itu kan App Store ya, kalau pun di Android itu, saya nggak pakai Android itu Google Play ya. Google Play ya. Nah, ini kan ada for you, recommendation for you, gitu ya. Nah, ini contoh saja. Sebenarnya, seduluh sudah saya sampaikan beberapa contoh juga rekomunasikan sistem yang secara komersil sudah dibangun. Ya, banyak ya. Artinya banyak sistem-sistem yang didalamnya sebenarnya sudah ada di-insertkan, di-imbitkan, di-sisipkan, rekomunasikan sistem. Termasuk di sini Google Play ya. Contohnya, ini kita kiri. Ya, seduluh banyak ya sudah saya sampaikan dulu di awal. Seperti YouTube, kemudian Facebook, Instagram. Itu juga sudah media-sosial media memang ada rekomunasikan di situ. Ataupun, baik, Kamer, ada Bukalapak, Tokopedia, kemudian bahkan yang gede Amazon. Dan juga banyak yang lain itu juga ada rekomunasikan yang disitu maupun memang aplikasi-aplikasi yang memang didikati dia yang merupakan rekomunasikan sistem. Banyak juga aplikasi-aplikasi di bidang pariwisata itu juga di-imbitkan rekomunasikan sistem juga. Ya, rating, prediction, setting. Both implicit and explicit feedback represent user preference to item. Ya, oke, ini sudah saya jelaskan dulu. Feedback ada yang implicit maupun explicit. Kemudian, the idea of recommended system dapat merekomunasikan good item which observe as good candidate state. Ya, jadi dalam recommended system itu item yang direkomunasikan itu jika memang diprediksikan diprediksikan dia mempunyai good rating, prediction, value. Jadi dia mempunyai nilai prediksi yang artinya ratingnya itu bagus diudahkan hasil prediksi. Itu yang nanti akan direkomendasikan. Oleh karena itu biasanya di algoritma yang contohnya yang kolaboratif itu adalah sebentar ya, saya ada telepon sebentar, sebentar, saya ada telepon kolaboratif saat di telepon mengganggu. Ya, saya tutup dulu. Tadi sampai, mana tadi? Di sini. Jadi yang direkomendasikan itu adalah yang memang diprediksi dia mempunyai rating yang bagus ya oke rekomendasi sistem algorins need to improve the rating prediction akurasi oleh karena itu rekomendasi sistem itu perlu untuk meningkatkan akurasi dari prediksi ratingnya karena pada dasarnya yang direkomendasikan itu adalah yang mempunyai nilai prediksi ratingnya tinggi nah apa yang terjadi jika memang algoritma itu tidak mampu prediksi dengan tepat nah ini kan harus diuji akurasinya oke nah top end recommendation setting nah ini yang akan saya sampaikan di program media nanti di part 2 nya beras space limit jadi ada keterbatasan uang when recommended system itu menyajikan item-item yang direkomendasikan ya kan tidak semua tidak semua apa ya item yang recommended itu akan ditampilkan gitu hanya yang yang paling valuable yang paling relevant itu yang akan ditampilkan katakanlah top 10 ya misal 10 aja yang ditampilkan atau 12 atau 5 akan seperti itu yang produk yang akan direkomendasikan kemudian oleh karena itu recommended system needs to be wise when the algorithm select which items are reusable for user jadi dengan demikian recommended system itu perlu harus bijaksana ketika algoritma itu memilih item-item yang benar-benar usable for user jadi katakanlah 10 item terbaik nah itu yang benar-benar really usable for user atau 5 item yang memang really usable for user atau mungkin yang most meaningful item item ini yang masuk ke dalam list nah oke ya seperti itu ntar saya ngajar ya oke kemudian rating prediction evaluation ini banyak gangguan maaf di kantor gangguan ini sebentar ya ini gak apa 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 ya rating prediction evaluation rating prediction can have two forms classification as well regression nah rating prediction itu ada dua bentuk yaitu classification demikian juga regression nanti akan kita dapat satu-satu ya dan input setting all machine learning evaluation are commonly used to evaluate for example oke dalam dua setting tersebut classification maupun regression itu input setting machine learning evaluation are commonly used to evaluate as performance itu jadi ini adalah beberapa beberapa metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performansi ya ini contohnya dalam-dalam classification maupun regression pertama kurasi kemudian ada min absolute error atau MAE ada min square error nanti saya tutup pintu dulu ya ada min square error RMSE dan sebagainya kemudian rating classification 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 consider rating in this form nah oke klasifikasi rating kita coba kita bahas dulu yang klasifikasi kan kan gini ada classification ada regression ya kita bahas satu-satu rating itu ada di bagi dalam dua kategori like dan dislike ada yang seperti itu ya like dislike watch not watch purchase not purchase nah seperti itu ada yang modelnya five star rating ada yang like dislike ada yang five star nah ini juga kita kita dua-duanya sering-sering menemui kalau model-model seperti youtube itu kan like dislike gitu ya facebook like dislike gitu ya nah itu ya sementara itu ada juga yang model ratingnya itu dengan lima lima grid gitu ya five star rating in rating classification the prediction are forced to produce a class associated with each class label dalam klasifikasi rating prediction itu dipasang untuk memproduce untuk menghasilkan sebuah kelas yang dihubungkan dengan kelas labelnya nah ini ini ya kalau kita menggunakan cara klasifikasi ini ya however this will make the recommendation become difficult nah recommendation menjadi susah kenapa karena too many items might provide with five star predicted items jadi mungkin saja ada banyak sekali item yang mempunyai five star dari hasil rekomendasi itu proses rekomendasi atau prediksi itu dengan klasifikasi dengan cara klasifikasi kita bisa mendapatkan yang five star rating itu banyak sekali sehingga ini yang yang sulit karena biasanya dalam klasifikasi rating itu prediksi di bahasa untuk produce kelas yang associated with label labelnya kan ini 5 star 4 star dan sebagainya nah nanti yang 5 star itu bisa banyak sekali nah oleh karena itu rating regression itu mungkin saja perform lebih baik dapat perform lebih baik oke sekarang coba kita lihat yang rating regression regression oke eee the community system algorithm will produce a real number between a lot maximum and maximum thing oh ini saya tadi beli makan yang dikasih makan siap ya ya kita lihat rating regression ya the community system algorithm will produce a real number between alone minimum allow the minimum and maximum rating ya sebenarnya regression itu lebih keprediksi berdasarkan pola yang ada dia prediksi tetapi tidak terikat pada label kelas label nah ini real number jadi kalau dalam klasifikasi itu 12345 menjadi kelas label jadi nanti yang produk produk mana yang masuk 5 star produk produk yang mana yang nanti 4 star produk produk mana yang 3 star itu nanti bisa menimbulkan banyak sekali 5 star itu banyak sekali yang 4 star banyak sekali sementara kalau regression itu adalah seperti prediksi Anda sudah kenalkan prediction di kuliah mungkin dulu statistik bagaimana cara kerja regresi itu dia memprediksi berdasarkan pola pola dari data-data yang ada nah nanti ini menghasilkan real number harus nanti yang dihasilkan itu 12345 bilang bulat seperti itu tapi bisa 3,75 3,8 4,1 4,2 jadi dekat-dekat tapi dalam range rating katakanlah rating 1-5 tapi nanti bilangan bulat atau bilangan bulatnya bisa dimulai dari 0 bisa 0,2 0,5 tergantung settingnya ini kan maka kita bisa cara setting nah ini ya bedanya classification sama regression kalau classification terikat pada kelas labelnya itu sedangkan regression itu lebih sifatnya prediksi gitu ya dari dia kita membuat model model regression dimana nanti menghasilkan real number kemudian recommended items made based on these values ya oke katakanlah sebuah apa itu namanya sebuah item yang tadinya belum di belum di rating oleh ELIS katakanlah kita prediksi berdasarkan yang ada itu diprediksi dia ratingnya 4,5 katakanlah itu ini kan sebenarnya yang kemarin kita bahas di saat awal-awal kita bahas kolaboratif filtering yang tentang ELIS itu kan diprediksi bisa ratingnya 4,5 3,5 kemarin waktu kita tambah konten vision juga seperti itu itu sebenarnya rating regression bukan rating regression ya oke lanjut evaluation guidelines repeat jadi ulang ulang evaluation beberapa kali to ensure itu yakin kan that the measurement are reliable and not bias die tidak bias berdasarkan some user profile tidak bias berdasarkan random split dalam anda pembagian randomize nya tadi tidak bias berdasarkan pembangunan modelnya tidak bias berdasarkan evaluation step jadi harus kita lakukan pengulangan repeat evaluation several times ya yuk n fault cross validation stratified random random selection technique in which stratified random selection technique anyways ini n fault cross validation ini contoh cara pengulangan dalam ini ya itu namanya dalam pengujian contoh ya contoh ini tadi evaluation guideline untuk menjamin hal ini tidak ini menggunakan n fault cross validation stratified random selection technique dimana nah mungkin anda pernah dengar n fault cross validation itu dalam perkuliahan perkuliahan yang lain seperti data mailing ataupun yang lain atur n n fault cross validation ada two fault cross validation n itu bilangan nanti n two fault cross validation atau three fault cross validation ada four fault cross validation ini contoh yang disini itu two fault cross validation nah sebentar kita sebelum kesitu apa itu n fault cross validation adalah sebuah stratified random selection technique dimana stratified itu artinya kita kita bisa misahkan ada ada pengelompokan sendiri gitu ya nah one of undisjunct fraction jadi kita buat fraksi-fraksi yang terpisah sebanyak n nah ini sebagai stratified nya stratanya of the user profile of size 1 per n 1 per n is repeatedly selected for evaluation katakanlah gini kita 2 fault cross validation kita buat disjunct fraction katakanlah ini ini diambil dua ini kan randomly selected rating for testing jadi disini ini ada 10 kita ambil ini dua ini yang untuk selektif for testing contoh ini yang roh 5 dan roh 8 diambil sebagai testing nah ini kita gunakan untuk testing leaving the remaining and min sepo and misal profile to be exploited for building algoritm semodel jadi sisanya itu digunakan untuk membangun model ya ini kalau 1 fault cross validation ya nanti cuma 1 gitu ya nanti ini contohnya ini 2 gini lembut lebih jelas ini percobaan pertama katakanlah tadi ada 10 ya karena 10 diambil ini kan kita bangun end disjang fraction berarti disini maaf tadi endnya bukan 10 tapi endnya 5 kalau disini kalau cross validation dimana kita punya 10 disini berarti 2 disjang disjang fraction sorry kok 2 5 5 karena kan 10 kalau ini 2 2 berarti ada 5 disjang fraction ada 5 5 semuanya dan diambil 1 per 5 diantaran 1 per 5 berarti ini 2 2 per 10 diambil 2 per 10 kemudian sisanya itu digunakan untuk membangun model untuk membangun model nah oke contoh untuk disini ya example dari oh 5 volt cross validation sorry ini silahnya 5 5 volt cross validation contoh yang ini 5 volt cross validation artinya ini dibagi menjadi 5 disjang fraction bukan 2 ya 5 disjang fraction 2 itu adalah efek karena ini 10 kita bagi menjadi 5 disjang fraction jadi ini 2 2 ini 5 5 volt cross validation example of 5 volt cross validation ini contohnya percobaan 1 trial 1 diambil diambil disini nah ini digunakan untuk training digunakan untuk training membangun model nah ini untuk testingnya nanti dilakukan percobaan 2 diambil disjang fraction yang lain nah ini digunakan untuk membangun model ini yang selanjutnya disjang fraction yang lain nah ini yang lain ini training 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 nah seperti itu oke ya sampai 5 kali ini kan ada 10 contoh 10 ini ambil 2 2 2 ya jelas ya mungkin Anda lihat ini ya nah ini contohnya disini ya kalau misalnya ada 10 ini ini nanti kebelakang akan digunakan untuk contoh ya kita berhati-hati disini user ID movie ID kemudian ratingnya nah ini ya ini ratingnya 4 5 ada yang ditandai A ini yang digunakan untuk ini yang diambil secara randomly selected for testing jadi diambil sebagai testing ya ambil 2 kan contoh ya nanti diambil yang lain lagi nanti selanjutnya ya gitu ya kemudian nah masalah with apa itu without pengembalian dengan pengembalian atau tanpa pengembalian itu tergantung nanti bisa bisa apakah ini nanti dengan pengembalian kalau misalnya Anda belajar statistik itu kan pengembalian random seperti ini bisa dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian ya ya tergantung nanti Anda mau menggunakan yang mana bisa dengan cara pengembalian maupun yang tanpa pengembalian tanpa pengembalian yang katakanlah yang ini 5 dan 8 ini sudah digunakan untuk yang terakhir pertama yang berikutnya jangan dipilih lagi tapi kalau yang dengan pengembalian ya ini bisa bisa dipilih lagi yaitu tergantung Anda mempunyai metode yang ya oke klasifikasi metrik ada beberapa metrik dalam klasifikasi yang dapat kita manfaatkan wah Pak ini tadi kan regression bukan klasifikasi ya kita memang menggunakan regression tapi kita bisa memanfaatkan beberapa metrik pengukuran dalam dunia klasifikasi ya contoh akurasian ini Anda tahu yang di sini ini adalah confusion metrik ya mungkin kalau Anda belajar pertama ini itu tahu bahwa di sini ada confusion metrik ya oke the accuracy metric is calculated by the following formula ini contoh akurasi ya ini ya U nya itu ya dari banyaknya user seluruhnya i test of user u user u itu jadi i itu katakanlah untuk user mana tadi ini untuk 1 user 2 3 4 ada 10 katakanlah disini ya kita uji 10 yang user 1 mungkin user 2 itu tidak cuma 10 ya bisa lebih dari ini user yang lain ini kan user 2 3 4 5 ini ini kode 1 user ini semua 1 user ya nah ini untuk 1 user user yang lain mungkin aja ada 20 interaksi mungkin aja bisa aja gitu ya yang dihitung disini ya jadi i nya disini adalah tergantung dari user u yang ada disini yang sedang diobservasi kan user katakanlah untuk pertama user 1 itu ada berapa AI nya gitu ya dia pernah melike atau merating berapa item gitu ya mungkin 10 item ya oke dan ini dihitung hasil rekomendasinya maupun realnya ya ya jadi test itu dihitung interesting test set ya tapi ini dalam apa namanya dalam di testing ya kalau misal yang di testing itu ada apa itu namanya sebentar saya lihat dulu ke belakangnya sampai bagaimana testing kita ntar min square error kalau nggak salah tadi ada contoh ini ini rekset U ya oke dipakai di sana apa rekset U tersebut ini dipakai di sini tersebut tersebut jadi jadi test set itu adalah yang digunakan untuk kalau katakanlah gini kalau tadi ini kan 2 data testingnya di sini 2 di 2 berarti nanti pembaginya itu 2 cuman kan ini hanya contoh sederhani dalam kasus yang sederhani itu bisa di 2 dalam penipian yang sebenarnya bisa di 2 ya ini contoh berarti nanti pembaginya itu 2 berarti di sini item 539 sama item 719 katakanlah gitu ya oke ya kalau yang untuk test set U ini jadi ini biar Anda paham bahwa I-nya itu dari mana ini I-nya itu adalah I dalam test set U dalam data set data set dari user U untuk satu user U kan untuk satu user ini satu user U tapi nanti U-nya banyak user-nya banyak ini nanti untuk semua dalam semua himpunan user yang ada ini contoh untuk satu user U kan ini ada sigma luar sigma dalam ini bagaimana membaca ini nanti penting ini dari jumlah jumlah data setnya berapa kalau cross validation katakanlah dua berarti ini selalu dua dibagi dua cuman sebentar ya betul untuk U test U ya betul ya oke sebenarnya itu ini U itu delete user yang set atau user U sebentar saya ini yang ini saya lagi mikir ini kan untuk semua user ya semua user ini jumlah dari test set U ini i test U test U itu disini bisa banyak karena disini untuk semua user bentar ya ini salah nulis rumus yang nanti yang aku toto itu tadi dua ini dua sepertinya ini harusnya gini ini harusnya jumlah semua data set seluruhnya ini ya jumlah data set yang terlibat seluruhnya karena ini nanti untuk semua user semua user yang ada di himpunan user jadi kalau ini kan hanya untuk satu user ya ini hanya untuk user U kalau user kalau sudah disikmakan ini banyak ini kalau nanti saya cek lagi kalau ini sampai sini ini di pembagianya ini jadi nanti bilangnya sangat besar kalau usernya banyak sekali nanti saya coba saya cek lagi yang lebih di teman berikutnya coba saya konfirmasi lagi yang tentang ini oke lanjut kemudian ada min absolute error ini yang banyak dipakai ini min absolute error itu dia rekomendasi dari ini apa itu namanya hasil rekomendasinya dikurangi dari dikurangi dengan yang kenyataannya di harga muta lagi ya di jumlahkan untuk semua yang untuk untuk inser u nya sendiri dan disini untuk semua u ini harusnya kalau ini dibagi dengan data set seluruhnya berapa ya jadi kalau nilai the lowest error value-nya katakanlah 0 ini kan berarti bagus artinya rating hasil rekomendasi dikurangi rating yang sebenarnya untuk semua i katakanlah untuk semua i itu sama kalau sama kan berarti ini 0 ini 0 untuk semua user itu sama ini kan 0 jadi kalau 0 ya berarti lebih bagus seperti itu cuman disini my is not good indicator as all deviations are equally w did jadi dia tidak mempertimbangkan adanya deviasi atau ragam nilai dari ini ya itu itu kelemahannya tetapi ini masih sering banyak digunakan kemudian min square error dan juga min square error mse metric dihitung by the following formula ini kalau saya kira mse anda juga sudah dapatkan di matakulia statistik mse mse atau pelajaran-pelajaran statistik di SMA ini hasil rekomendasi kurangi kenyataannya tapi dikuadratkan nah ini dibagi dengan semua data setnya ini ini harus dibagi semua data setnya oke terus kemudian ini disini yang perlu jadi konsideran adalah the mse will provide a large penalty when the difference between the actual rating and predicted rating is high jadi karena ini dikuadratkan semua jadi nanti tahapnya kuadratik ya kuadratik pada saat ini ada difference ada penambahan nanti ini penaltinya large large penalti karena dia kurangnya kuadratikan gitu nah ini kalau lain kan disini karena gak dikuadratkan gitu ya ini akan efeknya kuadratik nah ini menjadi konsideran juga kemudian ada juga normalized mean square error nmse matrix is calculated by the following formula jadi mse yang tadi bukan jadi ini ya mean square error kalau ini kan my mean square error nah dibagi dengan rmax kurangi rmin nah ini normalize normalize jadi rating maksimum ini rating maksimum dikurangi rating minimum ini normalize dikurangi rating minimum ya ini normalize jadi mse range of various depend on their minimum maximum rating karena apa nmse itu kan ya ini tadi dia akan range value-nya itu bisa lebar tapi kalau kita ingin membandingkan satu dengan yang lain artinya untuk data yang berbeda ini akan sangat lebih fair kalau kita bagi dengan rmax kurangi rmin ya karena bisa saja untuk data ini rmax-nya bisa beda dengan data yang lain kita sama-sama misal menggunakan nmse untuk membandingkan data beda bisa di normalize jadi agar bisa diperbandingkan jadi dibagi dengan rmax dikurangi rmin-nya karena ini ya mse range values of various depend on their minimum and maximum rating ya maksudnya biar bisa diperbandingkan katakanlah gini kalau kita wah di Amerika itu kan pakai derajatnya bukan celsius tapi kelvin itu kan gimana artinya 100 derajat kelvin disana dengan 100 derajat kelvin disini eh 100 derajat celsius sama saja kita 100 disini celsius disana kelvin itu kan beda skala gak bisa diperbandingkan oh sama gak bisa berapa 100 disana dengan 100 disini celsius sana kelvin nya beda kan skala ini ini maksudnya seperti normalize gitu ya normalize by dividing it the ini kurang lagi dengan rmax dibagi rmin tadi yang saya ceritakan tadi oke ya di ini ya lanjut kemudian ada rmsa root mean square error mrse itu ini msc dibagi di akar di akar di akar jadi kan msc tadi kan quadrad jadi ini akar dari msc amplify the performance when its value is less than 1 oke ya jadi saya kira jelas ya nah lanjut lagi ada f1 score precision dan recall precision recall and f1 score itu dihitung berdasarkan pada fraction of each jadi fraction of each is itu apa each u ya dari su atau hizu lah hizu bukan hizu hizu ini menyatakan the number of correctly recommended relevant item untuk user o jadi banyaknya item yang yang direkomendasikan dengan benar maksudnya gitu ya untuk user o jadi itu hit o itu adalah banyaknya item yang direkomendasikan dengan benar untuk user o the precision matrix p ini p itu precision ya release the number of each to the total number of recommended items ya nah ini dinotasikan sebagai rekset u jadi yang direkomendasikan kepada user o dibagi dengan banyaknya item yang direkomendasikan user o ya jadi pu itu adalah banyaknya item yang direkomendasikan dengan benar dibagi dengan banyaknya item yang direkomendasikan ke user o jadi dari kata kalah 10 yang direkomendasikan ke user o yang benar berapa yang direkomendasikan dengan benar tentunya ini dibandingkan dengan realnya jadi kan kita ini kan ini kan semua dibandingkan dengan realnya ini yang bisa rekomendasi dibandingkan dengan realnya sebenarnya realnya kita punya tapi kita sembunyikan gitu ya karena itu masuk di data testing gitu kan ya oke sementara itu untuk recall recall itu adalah banyaknya hit artinya banyaknya item yang direkomendasikan dan pernah dibagi dengan banyaknya data testing untuk user o ya user o oke ini ada contohnya ya kalau tadi dibandingkan atau dibagi dengan banyak yang direkomendasikan kalau ini dibagi dengan banyaknya data testing oke ya ya nah contoh disini misal kita sesuai dari komputer komputer the following item nah oke ya misalnya kita kita sudah punya sistemnya ya kemudian kita ingin menguji disini kan tadi yang data sebenarnya kita punya kita kita dengan gitu ya karena kita masukkan ke sisipkan dalam data testing itu adalah item R5 dan R8 R5 R5 itu adalah rating dari ini satu user yang sama rating dari user 234 terhadap item 539 dan rating 234 terhadap item 719 ya ini yang masukkan nah kita masukkan masuk di ini ke data testing ke data testingnya data testingnya berapa nah katakanlah dari data testing itu itu yang ditestinkan itu berarti untuk ini item 912 dari hasil hasil rekomendasinya itu ya diprediksi ratingnya 4,8 912 nggak ada disini ya karena ini masih di testing cuman yang ada disini itu yang 539 dan 79 yang dimasukkan nah ini nah kemudian 47 untuk item nomor 47 ini 4,5 item 263 itu 4,4 nah dan seterusnya ya nah yang ditebalin itu yang disini 539 719 bentar saya cek dulu ini masih direkat rakam oh masih sudah punya rekam ini ya ya misal seperti ini ya oke yang tadi yang pakai cross validation tadi ya yang di depan tadi nah oke lanjut ya misal ini rekomendation yang direkomendasikan kedua tiga empat yang ini ya 912 4 di prediksi cuma 8 dan terusnya nah ini ya ini yang ada disini yang ada di data yang sebenarnya yang kita punya ratingnya ini ya tapi disisipkan untuk data testing nah if the recommendation chart is based on the top 3 ranked items misal sistem itu merekomendasikan 4 yang terbaik ratingnya eh sorry 3 ya top 3 ya 3 yang terbaik ratingnya yang direkomendasikan tiga maka precision would be 0 ya karena kan gak masuk yang ini ya 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 oke ya would be 0 jadi gak ada yang direkomendasikan yang karena yang di testing yang ini oke and if the recommendation set is changed to content only the 5 highest ranking item misal 5 ya berarti 1 2 3 4 5 nah yang masuk yang ini maka untuk precision karena precision itu adalah banyaknya yang direkomendasikan yang di predisikan benar dibagi dengan apa itu namanya banyaknya item yang direkomendasikan 5 berarti kan 1 ya direkomendasikan benar kan ini kan 4 ini kan 4 rekomendasikan 4 ya ini kan direkomendasikan benar juga ini 4,1 ya dibulatkan gitu ya rekomendasinya benar artinya ini nanti masuk direkomendasikan gitu aja pokoknya benar itu artinya ini masuk yang ini kan masuk direkomendasikan ya ya oke ya kalau kita lihat lagi tadi ya don't the number correctly recommended relevant item for user O ya jadi maksud yang direkomendasikan nah jadi disini adalah 1 dibagi dengan 5 kan yang direkomendasikan 5 cuman kalau kita ngitung recallnya karena pembaginya adalah jumlah data set apa itu apa itu data set testingnya data testingnya data testingnya ini kan 2 jadi ini yang benar 1 dibagi dengan 2 jumlah data testing jadi setengah ini recallnya kalau precisionnya itu seber 5 nah itu contoh precision recall mungkin itu yang saya sampaikan untuk kata kata